Intro Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui program YES, Youth Entrepreneurship and Employment Support Service menyasar kepada peningkatan sektor wira usaha muda di Indonesia di bidang pertanian. Ini selaras dengan Indonesia yang sebagian besar mempunyai lahan pertanian yang cukup baik. Kegiatan ini dilaksanakan di Komen Center Barokah Martapura oleh Distrik Multi Stakeholder Bidang Pertanian yang diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Banjar. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini dibuka Kepala Bapelit Bang Galuh Tantri Narindra yang mewakili Bupati Banjar. Dalam kesempatan ini, Project Manager Buli Santoso mengatakan Distrik Multi Stakeholder Forum dilaksanakan di tiga kabupaten di Kalimantan Selatan untuk sosialisasi kegiatan YES dan merupakan kerjasama pihak kemantan dengan maksud regenerasi petani di Indonesia. Mewakili Bupati Banjar, Kepala Bapelit Bang Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra menjelaskan tentang potensi yang ada di Kabupaten Banjar dan sektor pertanian menjadi skala prioritas. Kemudian di sisi sektor ekonomi di Kabupaten Banjar juga sudah cukup baik mengalami kenaikan setiap tahunnya. Program YES Kementerian Pertanian Republik Indonesia dilaksanakan sejak tahun 2018 lalu dan saat ini memasuki fase pelaksanaan dan kebijakan stakeholder di beberapa kabupaten kota terpilih, salah satunya Kabupaten Banjar. Hairin, Effendi, Kominpo Banjar melaporkan. Terima kasih telah menonton!